Empat kegiatan yang harus dilakukan sebelum penelitian Hmm, apa aja ya? Salam sejarah Baik, berjumpa lagi dengan saya Dalam suasana yang sangat menyenangkan Di hari ini Penuh dengan keceriaan Penuh dengan rasa sukacita Atau paling tidak bagi kita yang sudah mengalami kesedihan Saya doakan kesedihan Anda cepat diangkat oleh Tuhan Dan kita bisa segera kembali ke suasana yang ceria Amin Kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada Anda sekalian Mengenai cara-cara penelitian Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan Untuk melakukan penelitian Nah, sebagaimana diketahui Penelitian adalah kegiatan akademik Satu tahap-tahap yang dilalui oleh seorang peneliti Ataupun orang yang ingin melakukan prosedur penelitian Untuk mendapatkan suatu hasil Suatu temuan yang bernas Kemudian yang bisa ditelisik benarannya Dan tentu saja Di atas semua itu adalah Memberikan satu pemahaman baru bagi masyarakat Itu adalah tujuan dari penelitian Nah, kali ini saya ingin memberikan Beberapa Pembicaraan mengenai itu Utamanya mengenai langkah-langkah apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita akan meneliti Oke, saya beri satu pemahaman yang sangat sederhana Bahwa ketika kita akan melakukan penelitian Maka kita harus melakukan empat kegiatan Pertama adalah Kita mengumpulkan data Kedua adalah Kita memverifikasi data Ketiga adalah Analisis data Dan yang keempat Yang paling penting Tentu saja adalah Menulis laporan Nah, keempat Kegiatan ini adalah Kegiatan yang paling mendasar ketika kita Ingin melakukan suatu penelitian Anda yang berasal dari Latar belakang pendidikan teknik Anda yang melakukan latar belakang pendidikan sastra Atau Anda yang melakukan latar belakang pendidikan hukum Pasti melakukan keempat tahap ini Jadi empat tahap ini sangat sederhana sekali Begitu Pertama adalah Kita mengumpulkan data Nah, dalam mengumpulkan data Saya menyarankan kepada kalian semua Yang menyaksikan video ini Anda tolong mempunyai cadangan waktu yang cukup Untuk mengumpulkan data Yang saya maksudkan adalah Anda perlu mengagendakan waktu khusus Untuk berselancar Untuk mencari sumber di internet Artinya berselancar di internet Berapa jam yang Anda butuhkan dalam satu hari Satu jam Dua jam Tolong Anda anggarkan Atau Atau Kalau Anda ingin berkunjung ke perpustakaan Maka Anda juga tolong anggarkan waktu khusus Untuk perpustakaan Berapa jam yang Anda butuhkan Empat jam kah Tiga jam Atau lima jam Tentu Anda harus mempunyai disipin waktu Untuk mengumpulkan data Nah, ketika Anda sudah bisa melakukan itu Maka Anda bisa mendapatkan sumber-sumber yang kira-kira menurut Anda Baik dan layak untuk dijadikan sumber ataupun bahan untuk menulis pendidikan Anda Nah, usahakan Jangan mencapur-adukan kegiatan Mencari data Dengan kegiatan lain Misalnya Dalam satu hari Anda ingin ke mal Ingin olahraga Juga ingin mencari data Setelah ke mal Maka saya ke perpustakaan Setelah itu baru olahraga Nah, menurut saya itu Satu pilihan yang tidak tepat Anda harus meletakkan waktu untuk mencari data itu di hari yang khusus Kalau perlu Tidak melibatkan kegiatan lain yang kira-kira menguras stamina Anda Misalnya Ke mal Pergi ke pusat perbelanjaan Itu Anda dari pagi Mungkin dari jam 10 sampai jam 2 Setelah itu baru perpustakaan Itu adalah waktu yang tidak ideal ke perpustakaan Pilihlah waktu yang paling ideal Untuk perangkat perpustakaan Yaitu di pagi hari Misalnya jam 8 Anda harus sudah stand by di sana Itu tips dari saya Kalau Anda ingin Memperoleh satu Keadaan yang sangat fokus Keadaan yang sangat prima Untuk mencari data Begitu Nah, yang kedua Setelah kita Berhasil mengumpulkan data Maka Lepas selanjutnya adalah Kita Memverifikasi data Kita Mengadakan Satu Tinjauan Menyeluruh Terhadap sumber-sumber yang sudah kita dapatkan Mana sumber-sumber yang Sangat urgent Atau Sangat relevan dengan Kajian Anda Mana sumber-sumber yang Kira-kira Bersifat pendukung Dari penelitian Anda Begitu Itu harus Anda Kelompokan masing-masing Termasuk dalam Sumber-sumber yang urgent Atau sumber-sumber yang Relevan Dan dia berada di kelas 1 Grade-nya adalah Grade adalah Buku-buku babon Atau buku-buku utama Ketika Anda Ingin Mengadakan satu penelitian tentang objek tertentu Misalnya Ketika Anda ingin Meneliti tentang politik di Indonesia Maka Buku yang ditulis oleh Miriam Budiharjo Ya ini Pengantar ilmu politik itu Anda harus miliki buku itu Dan Anda harus baca sampai habis Supaya pemahaman Anda tentang ilmu politik Dasarnya itu sudah cukup baik Begitu Atau Anda yang meneliti tentang antropologi Paling tidak dalam Perpustakaan Anda Atau paling tidak dalam pikiran Anda Itu buku kuncoron ingrat Judulnya adalah Sejarah teori antropologi Itu Anda sudah harus memiliki buku itu Dan sudah membaca sampai habis Hal ini Untuk memberikan pemahaman Paling mendasar Anda Tentang teori-teori apa Yang digunakan dalam antropologi Dan biasanya Ketika nanti Terutama Anda yang menyusun skripsi Itu Anda akan berhubungan dengan teori apa Yang digunakan Pendekatan apa Maka dengan Anda membaca buku-buku Bapun yang saya maksud itu Anda mendapat satu pemahaman yang Sangat mendasar pemahaman yang Lebih kaya Tentang teori apa yang Anda akan gunakan Siapa tokohnya Misalnya kalau Anda ingin meneliti tentang Satu fenomena Demo Misalnya demo mahasiswa yang mengkritisi Satu undang-undang di DPR Maka Anda Menggunakan teori perubahan sosial Misalnya Anda tertarik kenapa mahasiswa itu Yang sejatinya adalah pelajar Dia sekolah Dia belajar di kampus Tugasnya Menerima pemahaman dari dosen Atau membaca Tiba-tiba mereka harus turun ke jalan Merespon suatu keadaan Nah ini kan ada perubahan Karena ini berlaku secara masal ya Seperti perubahan sosial Nah ini Anda harus tahu teori Apa yang membicarakan tentang Perubahan sosial itu Siapa tokohnya Begitu Nah ini adalah Manfaat ketika Anda Membaca buku sampai habis Anda bisa mengetahui Siapa Orangnya Yang mengutarakan satu teori Dan apa teori Begitu Action Ya Setelah Anda Mendapatkan Kelompok Kelompok buku itu Mana buku yang Buku babon Yang urgensinya yang paling tinggi Mana yang sekedar buku-buku itu Menopang hasil riset Anda Menambah informasi Maka tahap selanjutnya Adalah analisis data Nah analisis data itu seperti apa Jadi Informasi-informasi yang sudah Anda kumpulkan Dari buku-buku tersebut Dari artikel-artikel Atau ketika Anda melakukan wawancara Anda mendapatkan informasi Anda kumpulkan informasi dari situ Itu semua Anda ramus demikian rupa Anda Jadikan satu Pembahasan yang utuh Praksisnya ketika Anda menulis Dalam satu bab Itu sudah Anda beli judul Masing-masing sub-bab itu apa Dan informasi yang Anda dapatkan dari Buku-buku itu Anda tempatkan di Masing-masing pembahasan Pembahasan sub-bab itu Jadi disini ada analisa Dari seorang pengudis Ini informasi cocoknya di bagaimana Atau Keterangan ini adanya yang bagusnya Di bagian mana Nah itu adalah bagian dari Analisis data Disini peran aktif peneliti ini benar-benar diuji Anda diminta untuk mampu menampilkan Satu sajian penelitian yang make a sense Yang masuk akal Kemudian yang tepat Penempatannya Dan juga Ketika orang membaca Penelitian itu dia mendapatkan pemahaman yang baik Dari hasil yang sudah Anda tampilkan Jadi analisis data memang perlu banyak latihan Nah langkah terakhir Dari Jalan penelitian ini adalah Penulisan laporan Anda bisa bayangkan Semua Hal yang Anda lakukan ketika meneliti Anda mencari sumber Mengelompokkan sumber-sumber itu Kemudian menganalisanya Itu semua akan nonsense Akan omong kosong Kalau Anda tidak Menuliskannya Jadi Menulis Disini adalah keahlian yang sangat penting Yang dimiliki oleh Seorang peneliti Jadi Ada yang menyaksikan video ini Kalau Belum berkesempatan mengikuti Pelatihan-pelatihan Menulis Maka saya sarankan pada Anda Untuk mengikuti latihan menulis Bagaimana cara menyusun paragraf yang baik Bagaimana cara menyusun kalimat yang baik Bagaimana memaduhadankan kata Pilihan diksi Kemudian Membuat satu Tulisan yang logis Antara paragraf satu Dengan paragraf selanjutnya Ada komunikasi yang terjalin Tidak terpisah Begitu saja Itu perlu latihan Kalau Anda sudah memiliki Pengalaman dan pengalaman Penulis yang Kaya Maka Ketika menyusun laporan Anda tidak mengalami lagi Kesulitan itu Nah Bagi Anda yang membutuhkan Satu referensi mengenai Bagaimana cara meneliti Bagaimana metode meneliti Maka saya sarankan Anda Untuk membaca Satu buku yang ditulis oleh Suara Semi Ari Kunto Yang berjudul Prosedur Penelitian Nah Pengalaman saya membaca buku ini Sangat baik sekali Sangat berkesan Karena penulisnya Suara Semi Menghadirkan satu Sajian yang mudah Dimengerti Oleh para peneliti pemula Atau bagi Kita yang sedang Mencoba meneliti Atau paling tidak Kita yang sedang menakuni Tugas akhir Bagaimana cara untuk Menghadirkan satu penelitian Yang baik Nah Suara Semi Memberikan penjelasan-penjelasan Yang Saya kira dengan bahasa yang ringan ya Sehingga mudah dipahami oleh Kita-kita yang Mungkin Belum memiliki transisi Membaca yang baik Namun sedang Gigih Memahami Apa itu penelitian sesuanya Ya buku ini Ini buku lama yang saya pegangnya Dan Saya kira sudah ada lagi Terbitan yang baru Yang bisa Anda dapatkan Di toko buku daring Atau toko buku Di mana yang Biasa Anda membeli buku disitu Begitu ya Jadi saya Ingatkan lagi Langkah penelitian itu ada empat Pertama adalah Pencarian data Kedua itu Adalah Verifikasi data Ketiga Analisis data Dan keempat adalah Penulisan alporan Ya Saya mendoakan bagi Anda Yang sedang Menulis tugas akhir Diberi kemudahan Dan Mudah-mudahan Video ini bisa menjadi Satu bahan renungan Yang bermutu Yang terbaik Bagi kalian yang Sedang berkelihat Dalam kegiatan Penelitian Oke Salam sejarah